Anda menyaksikan News Update Berita 1 News Channel. Badan Narkotika Nasional BNN akan bersinergi dengan KPK guna memberantas tindak pidana pencucian uang atau TPPU hasil peredaran narkoba. Sinergisitas antara BNN dan KPK ini sebagai langkah preventif memberantas maraknya peredaran narkoba. Kepala BNN periode 2015-2018, Komjen Paul Budiwaseso mengungkapkan dengan kepemimpinan BNN yang baru diharapkan mampu memperkuat pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hasil peredaran narkoba. Pemberantasan TPPU hasil peredaran narkoba menjadi prioritas BNN setelah sebelumnya BNN berhasil menangkap 3 tersangka dengan barang bukti berupa uang tunai 6,4 triliun rupiah. 3 tersangka ini diketahui merupakan jaringan internasional yang berhubungan dengan terpidana Freddy Budiman. Buas optimistis terhadap kemampuan Irjen Paul Heru Winarco dalam memimpin lembaga anti-narkotika ini. Pengalaman Heru selama di Komisi Pemberantasan Korupsi tentu sangat berguna untuk menajamkan fungsi BNN. Dalam momentum serah terima jabatan kepala BNN, buas menyampaikan berbagai program yang digagas agar dapat dilaksanakan dan disempurnakan oleh kepala BNN yang baru. Ini akan disempurnakan oleh Pak Heru sebagai kepala BNN dan beliau karena mantan dari KPK tentunya ada hal-hal yang bagus yang beliau alami, beliau jalankan selama beliau tugas di KPK dan akan diterapkan di sini. Dan BNN akan bekerja sama dengan KPK dalam menangka bagaimana menciptakan anggota BNN yang berkualitas. Nah ini yang akan beliau terapkan sehingga nanti BNN ini lebih ke depan, lebih baik, lebih maju dalam menghadapi apapun khususnya di bidang masalah narkotika. Termasuk tadi keberhasilan perusahaan BNN dalam TPPU tentunya ini akan disinergikan dengan KPK karena KPK juga menangani permasalahan-permasalahan ini dan KPK juga punya pengalaman dalam penanganan-pengalaman masalah tidak ada pencucian.